Hai selamat datang di bermalam gue Aldi yang akan menemani malam kalian buat kalian yang mau request tentang cerita-cerita atau pengalaman berantau kalian kalian juga bisa kirim lewat email atau Instagram yang ada di deskripsi di bawah kali ini gua akan membahas misteri rumah John Lawson Oke nggak usah lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya Oke kenapa rumah John Lawson itu menarik selama sekitar 10 tahun rumah John Lawson di New Hamburg New York dikenal dengan hal yang nyeleneh gitu yaitu tiga menekan yang ada di teras di depan ya walaupun itu sama gitu kayak menekan pada umumnya seukuran orang dewasa gitu tapi yang menarik adalah ketika kalian tahu bahwa pakaian mereka itu kadang berubah dengan sendirinya rambut mereka juga berubah mereka pakai wiki yang berbeda-beda dan mereka juga di tangannya itu pegang alat yang suka berbeda-beda kadang mereka tuh berpose yang lagi megam wadah susu plastik atau sangkar bulung kosong kotak peralatan bahkan buku-buku nggak ada yang tahu nih maksud dari itu semua apa dan nggak ada yang tahu juga yang tinggal di dalam rumah itu tuh siapa dengan kata lain semuanya tuh ya agak gila aneh lah dari semua kejadian itu nggak ada yang pernah lihat ada orang yang mindahin manukuinnya itu yang buat kita bertanya-tanya apakah rumah itu berhantu atau manukuinnya itu bergerak sendiri atau hanya ada orang iseng yang ingin mempopulerkan gitu oke itu semua baik lagi ke pendapat kalian gua disini akan bahas nih tentang sejarahnya nah rumah John Lawson ini terletak di dekat stasiun kereta api New Hamburg di New York rumah John Lawson ini bener-bener tua dibangun pada tahun 1845 diakini jadi rumah tertua di distrik bersejarah jalan utama New Hamburg ini sebenarnya nih kalau dilihat lihat nih dari arsitekturnya itu udah kelihatan kalau itu itu bangunan tua John Lawson adalah orang yang pertama kali bangun rumah itu tapi bukan berarti dia yang mindah-mindahin manukuinnya juga dong rumah tua ini tuh jadi saksi berapa hal yang terjadi di kota tersebut dan meskipun nggak sepenuhnya jelas kapan manukuin pertama kali itu muncul mitos perkotaan bilang kalau mereka mungkin ada hubungannya sama dua tragedi yang terjadi sangat dekat di dekat rumahnya itu peristiwa menyeramkan itu terjadi pada 6 Februari 1871 di tengah cuaca dingin selama dua minggu sebuah kereta barang dengan 25 gelbong ke selatan itu tergelincir itu mengatibatkan terjadinya tabrakan dengan kereta ekspres penumpang dari arah utara sayangnya kereta membawa minyak sehingga terjadi kebakaran besar 22 orang tewas dalam kecelakaan peristiwa mengerikan ini terjadi hanya sekitar 200 kaki dari rumah John Lawson hanya selama 6 tahun kemudian pada 3 Mei 1877 kebakaran besar menghanguskan 7 bangunan tepat di sekitar rumah rumah John Lawson ini salah satu dari beberapa bangunan yang masih bertahan nah dari sekian banyaknya kejadian ini itu jadi banyak yang berteori nih banyak orang yang percaya kalau manukuin itu tuh mewakili dan bahkan mungkin dirasuki sama arwah orang-orang yang meninggal di dua peristiwa tersebut beberapa orang melaporkan mereka tuh melihat manukuin menghadap ke satu-satunya rumah bersejarah yang masih ada di blok itu orang-orang mengira mereka kerasukan orang yang tewas dalam kebakaran itu manukuin lain menghadap lokasi kecelakaan kereta buat saat ini belum tahu pasti kenapa itu terjadi mungkin nih mungkin aja suatu saat nanti manukuin itu tuh ngobrol pada saat malam hari atau emang ternyata gitu gua gak tahu sih ya kalau itu emang beneran terjadi itu gila sih kayak manukuin itu ngobrol satu sama lain di malam hari tuh ngeri 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 dan itulah sekilas cerita bermalam kali ini gua Ardy sampai jumpa di video gua selanjutnya ciao ciao selamat menikmati